Morning, narasi pagi kembali dengan beberapa buita terkini bersamaku Sharon Margret. Pertama, ada kabar soal PPKM level 3 yang balik lagi, kemudian pembatasan penerbangan internasional ke Indonesia, dan perkembangan konflik Ukraina-Rusia. Selain itu, setelah 2 tahun lamanya, Australia bakal buka border, dan Direktur Ajax Amsterdam Mark Overmars kena skandal pelecehan seksual. Ini dia selengkapnya. Karena ada peningkatan kasus konfirmasi positif COVID-19, pemerintah memutuskan PPKM di sejumlah daerah naik level. Di mana aja ya? Daerah-daerah yang level PPKM-nya naik adalah Jabodetabek, daerah istimewa Yogyakarta, Bali, dan Bandung Raya. Wilayah-wilayah ini naik level PPKM ke level 3. Kamu sampaikan bahwa anglomerasi Jabodetabek, daerah istimewa Yogyakarta, Bali, Bandung Raya, dan akan ke level 3. Hal ini terjadi bukan akibat tingginya kasus. Saya ulangi, bukan akibat tingginya kasus. Tetapi juga karena rendahnya tracing. Selain itu, kenaikan level PPKM di Bali disebabkan oleh meningkatnya angka rawat inap di rumah sakit. Jadi, pemerintah mengatakan bakal menggenjot vaksinasi dosis ketiga, terutama untuk kelompok rentan. Meningkatnya gelombang COVID-19 ikut memengaruhi kunjungan kerja Presiden Jokowi Dodo. Sekretariat Presiden mengatakan Jokowi tak akan melakukan kunjungan ke daerah sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kunjungan Presiden menjadi sorotan karena memicu kerumunan di tengah meningkatnya laju infeksi COVID-19. Terakhir, kunjungannya ke Sumatera Utara membuat warga yang antusias berdesakan ingin bertemu Jokowi. Tuh, orang penting kayak Presiden aja nggak mau keluar-keluar dulu. Kamu, kalau keperluannya cuma nongki-nongki nggak signifikan, tetap di rumah aja ya. Penerbangan ke wilayah Indonesia dibatasi. Bandara mana aja yang menerima penerbangan internasional? Kementerian Perhubungan menerbitkan Surat Edara No. 11 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan luar negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19. Untuk itu, penerbangan ke wilayah Indonesia hanya bisa melalui beberapa bandara. Yakni Bandara Soekarno-Hatta Tanggerang, Bandara Igusti Ngurah Rai Bali, Bandara Hang Nadim Batam, dan Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Tadinya, Bandara Soekarno-Hatta nggak termasuk bandara yang terima penerbangan luar negeri. Eh, ada revisi. Terus, apa saja syarat bagi penumpang yang mau memasuki wilayah Indonesia? Penumpang wajib menerima dosis lengkap vaksin COVID-19 minimal 14 hari sebelum keberangkatan. Lalu, wajib menunjukkan hasil tes PCR negatif maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan. Untuk WNA, wajib juga menunjukkan bukti kepemilikan asuransi kesehatan dengan nilai minimal 25 ribu dolar Amerika Serikat atau setara 360 juta rupiah. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novi Rianto mengatakan bahwa penyelenggara angkutan udara juga wajib memberitahukan rencana kedatangan calon penumpang. Tuh, segera kabarin teman atau kerabatmu yang harus pulang ke Indonesia dalam waktu dekat ya. Presiden Perancis Emmanuel Macron terbang ke Moskow untuk menemui Vladimir Putin. Akankah ini menghentikan invasi Rusia ke Ukraina? Kunjungan Macron ke Rusia pada Senin 7 Februari 2022 disebut-sebut akan memengaruhi konflik Rusia-Ukraina. Dalam sebuah pernyataan ke media Perancis, Macron menyebut bahwa tujuan geopolitik Rusia hari ini bukanlah Ukraina, melainkan untuk memperjelas aturan bersama dengan NATO dan Uni Eropa. Selain itu, Macron juga mengatakan bakal membahas deeskalasi konflik Rusia-Ukraina. Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa Rusia tak akan serta-merta menuruti permintaannya. Konflik Rusia-Ukraina terus mengalami eskalasi. Pada minggu 6 Februari 2022, Rusia telah menempatkan 70 persen kekuatan militernya yang dibutuhkan untuk menginvasi Ukraina. Pecabat Amerika Serikat menyebut Rusia menaruh setidaknya 80 batalion taktis siap tempur. Masing-masing batalion terdiri dari 750 hingga 1.000 serdadu. Militer Rusia bahkan sudah mulai unjuk gigi. Dengan dalih latihan militer, pesawat tempur Rusia selewuran di langit Belarusia yang berbatasan dengan Ukraina. Kalau benar menginvasi, diperkirakan 50.000 warga Ukraina berpotensi terbunuh atau terluka. Sementara Jerman segera menyiapkan pasukannya di sepanjang perbatasan dengan Lituania. Amerika Serikat sendiri yakin Putin bakal memerintahkan militernya menyerbu Ukraina dalam beberapa hari ke depan. Amerika Serikat juga menyiagakan pasukannya di Polandia. Ancaman perang dengan Rusia yang sudah di depan mata bikin Ukraina bersiap. Selain angkatan perangnya, warga sipil juga sedang dilatih semi-militer. Warga sipil dilatih menggunakan senapan AK-47 buatan dari kardus dan bersiap atas nama nasionalisme Ukraina jika perang beneran terjadi. Semoga konflik Rusia-Ukraina segera meredaya. Korban terbesar dari perang itu selalu warga sipil. Setelah dua tahun menutup perbatasan, Australia akan kembali menerima perjalanan internasional. Bulan ini pemerintah Australia akan kembali membuka perbatasan pada 21 Februari 2022. Hal ini dilakukan setelah pandemi di negara tersebut bisa dikendalikan. Angka infeksi dan kematian di Australia dilaporkan rendah. Namun, mereka yang akan memasuki Australia harus sudah divaksin lengkap. Perdana Menteri Australia Scott Morrison menegaskan tentang syarat vaksin ini. Soal kewajiban vaksin, emang nggak main-main kalau mau masuk negeri kangguru ini. Beberapa waktu lalu, petani Serbia Novak Djokovic dideportasi setelah tidak bisa menunjukkan dokumen terkait status vaksinasinya. Selama dua tahun menutup perbatasan, industri pariwisata Australia jadi yang paling terdampak. Praktis, selama dua tahun, turisme hanya mengandalkan wisatawan dalam negeri. Menurut Badan Riset Turisme Australia, sejak awal pandemi, pariwisata negara itu kehilangan 72 miliar dolar Amerika Serikat. Australia udah pede buka perbatasan karena penanganan pandemi di sana oke. Indonesia gimana nih? Dunia olahraga kembali digegerkan oleh skandal pelecehan. Kali ini dilakukan oleh Mark Overmars. Overmars, yang kalau anak bola 2000-an pasti ngenalin dia sebagai pemain sayapnya Barcelona dan Ajax, akhirnya mundur sebagai direktur urusan sepak bola Ajax. Sebabnya, ia ketahuan mengirimkan pesan tak senonoh ke salah seorang rekan perempuannya. Dalam pernyataan resminya, Ajax menegaskan bahwa beberapa pesan tak senonoh dikirimkan Overmars ke seorang kolega perempuan. Sementara itu, Overmars mengatakan bahwa ia merasa malu atas perilakunya yang tak bisa diterima. Mark Overmars pertama kali bergabung ke Ajax Amsterdam sebagai pemain pada 1992. Dia memenangkan tiga gelar Eredivisie dan satu gelar Liga Champions. Ia mengumumkan pensiun sebagai pemain pada 2004 di usia 31 tahun. Overmars kemudian menjadi direktur sepak bola Ajax Amsterdam pada 2012. Waduh, yang begini jangan dicontoh ya. Bayangkan, karir yang cemerlang harus rusak gara-gara perilaku yang benar-benar gak pantas. Sekian dulu sarapan informasi untukmu. Besok, tetap pantengin Narasi Pagi seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newstrom dan Matanajwa. Terima kasih teman-teman sudah bergabung pagi ini. Sehat, semangat semua. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.